50 hiji siswa di Kota Depok dianulir asup SMA negeri lantaran ngalakonan praktek cuci raport. Dinamporona, Kiwari, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, babarangan Jeng Inspektorat Kota Depok, Kermemejena, nyorang panalungtikan patali jeng etak kasus. Nelika di wawancara satu tas ngajug-jug KSMK Negeri Hiji, Kota Bandung, babarangan Jeng PJ Gubernur Jawa Barat, Kernetenan Prak-Prakan MPLS, PLH Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ade Afrian, di Ngebrehken, mel 50 hiji calon peserta didik di Kota Depok bakal disalurken ke SMA swasta lantaran dianulir panarimanana di SMA negeri. Masih cek ade, etal 50 hiji siswa teh katohian praktek cuci raport. Di Namprona, penten dinaraport na dirobah kukolot na atau wa oknem kepala sekolah atau wa guru sangkan bisa asupka sekolahan negeri. Tapi ata praktek teh kapaluruh dumih penten di kemenbik pun na henterobah. Ade Miharep Pamerantah Kota Depok, Ngelewatan Inspektorat, Sarta Dinas Pendidikan Kota Depok, kernindak lanjut etak kasus kuca arah mariksa kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru turta operator di SMP Anudi Erong Nyorang Lampah cuci raport. 51 CPD itu disalurkan ke sekolah swasta. Jadi kemarin setelah diputuskan dianulir, seluruh kepala SMA negeri dan swasta di Depok itu mengadakan pertemuan. Kemudian juga di dalam pertemuan dibahas terkait mekanisme pengisian itu sesuai penduduk nomor 9-2024. Dikarenakan ini prosesnya di akhir karena tidak ada tahap ketiga. Oleh karena itu, ada koordinasi antara MKK SMA Negeri dengan MKSS atau perutuskan sekolah swasta di Kota Depok bersama KCD. Jadi untuk menentukan calon peserta didik yang akan mengisi yang kemarin dianulir, yang 51, tentu itu dilakukan secara terbuka, ternyata memang peminat ke negeri di Depok sangat luar biasa. Sejeroningkitu penjabat Gubernur Jawa Barat, B.I. Mahmudi Netelakun, etak asusnya ngabalukarkan jumlah siswa nudianulir hambalan 2 PPDB jadi 54 calon peserta didik. Aridina hambalan hiji 220 tilu calon peserta didik dianulir panarimanana. B.I. Miharap di net tahun 2025, PPDB bakal dipaju lewi HD dan dipapesan kumpanya limpangan. Serius itu sebenarnya sama satu, hanya menegakkan aturan. Jadi sesuatu aturan semuanya. Di tahap pertama, kami membatalkan menganulir 223 CPDB dan di tahap 2, 54 CPDB. Cuma buka itu 51-nya di Depok, 4-nya dan 4-nya kami bisa merasakan. Jadi sekali lagi, kami bukannya bangga dengan pengenungan ini, tapi justru kami agak sedih. Karena harusnya tingkat pendidikan ini adalah dimulainya kebaikan, tapi ini manfaatnya di manfaatnya. Jadi kami jangan berat hati, saya berharap tahun depan akan lebih baik lagi dan kami juga akan melaporkan semuanya kepada kami yang dikut tentang evaluasi PPDB tahun. Ariker Oknum ASN Anunyorang Panyalimpangan PP nomor 184 bakal ngatur sang sinah. Tapi upama asup karena widang pidana, etak kasus teh bakal dipasrahkan ke aparat penegak hukum. Lianti Kota Depok, dua calon peserta diri Ketawa CPD Anunyalimpang dinaprak-perakan PPDB Hamalan Kedua di Kabupaten Sumedang.